Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya ingin jawab pertanyaan dari mas Benny Christy Yang menanyakan, apa benar mas Kalau AC inverter itu makin lama nyala makin hemat listrik Misalnya dibiarkan nyala seharian atau semalaman gitu Dibanding dengan sering dimatikan dan dinyalakan lagi berkali-kali lebih poros listrik Apa benar begitu ya? Oke, simak terus Oke, buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini Channel ini membahas seputar informasi mengenai dunia AC ya Maka dari itu jangan lupa like dan subscribe Dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan update video-video yang terbaru dari kami tentunya Oke, langsung aja saya jawab pertanyaan tersebut Jawabannya yaitu benar mas AC inverter semakin lama maka akan semakin hemat listrik Dengan catatan yang sudah-sudah ya Kayak pemilihan PTU-nya dan PK-nya sudah sesuai Dan pemasangannya benar ya Kalau misalkan nih Logikanya gini AC inverter itu Watt Setengah PK rentang sekitar 130-580 Watt Jadi ketika kita baru menyalakan AC-nya Maka daya yang dibutuhkan itu sekitar 580 Watt Nah sedangkan kalau suhunya sudah tercapai Kita setting di angka misalkan 24 derajat Celcius Ketika Wattnya suhunya sudah tercapai Maka konsumsi listrik pelan-pelan akan turun di Watt 130 tersebut teman-teman Oke Dengan catatan ya Dengan catatan ruangannya itu tidak sering buka-tutup Kalau ruangannya sering buka-tutup ya sama aja Percuma Maka Kinerja AC juga akan susah untuk mencapai suhu yang kita inginkan Kayak gitu ya Nah saya ambil contoh itu ada sebuah AC Daikin inverter Dengan tipe FTKQ 15UV M4 ya Kalau sama pemasangan itu kalau gak salah sekitar 5 jutaan ini AC Nah AC ini adalah model asis tengah PK teman-teman Tipe inverter Dengan konsumsi daya Watt itu 310 Rentangnya sekitar paling rendahnya 130 Rentang paling tingginya 580 Watt Dimensinya standar Berat sekitar 8 kilo Kompres garansi spare partnya 3 tahun Dan kompresor 3 tahun Pakai Tipe Freon R32 Udah paling baru teman-teman ya Nah Kapasitas pendinginnya sekitar 5100 2400 sampai 6500 BTU per horse Made in Thailand teman-teman Kalau misalkan Teman-teman ambil AC ini Maka Biasanya kalau misalkan sudah plus pemasangan itu akan dapat Ya berikut jasa pemasangannya Terus dapat pipanya Pipanya tetapi Biasanya teman-teman ya Biasanya itu dari Online itu kadang Kalau teman-teman beli AC di online Tanyain dulu pipanya merek apa Ketebalannya berapa Jadi minimal 0,6 mm Tapi kalau misalkan Lihat deskripsinya Gretnya udah ngasih di atas itu 0,7 0,8 Ya gak apa-apa Bagus teman-teman Gak usah diganti Gak usah diganti Tapi biasanya Biasanya ini Lihat dulu panjang pipanya Berapa minimal Kalau saya sih 0,4 ya Jangan kurang Bisa juga nanti juga dapat Kabel-kabelnya Pipa drain Breakout Breakout itu berarti Bracket ini ya Bracket outdoor teman-teman Dan juga Solasinya teman-teman ya Satu roll Nah Kalau misalkan Teman-teman Berminat Ingin beli AC Secara online Teman-teman Bisa klik link Di bawah deskripsi ini Teman-teman Disitu ada Toko online Namanya Seva.id ya Itu toko spesialis AC Teman-teman ya Bisa lewat Shopee Untuk pemasangannya Kalau gak salah Ini gratis pasang Jabutetabik teman-teman Karena tokonya sendiri Offline-nya Kalau gak salah Di Jakarta Barat Jadi Buat teman-teman Yang punya Dana lebih Baru dapat TAR Misalkan 5 juta Ingin pasang AC Untuk kamar Setengah PK Boleh dilirik nih AC Dakin inverter Setengah PK ini Pokoknya Kalau beli-beli AC Ya pilih yang Tipe-tipe Atau seri-seri terbaru Teman-teman Oke Seri terbaru Tentunya Sudah memakai R32 Dengan fitur-fitur Yang lebih canggih Dan untuk Apa namanya Testimoninya Sudah banyak kok Di channel saya Yang Nanya-nanya Tentang AC-AC Tentang komentar Tentang konsumsi Daya listriknya Dan lain sebagainya Nah buat teman-teman Yang baru Bergabung dengan channel ini Ada baiknya Teman-teman bisa Klik like Dan subscribe ya Dan nyalakan Lonceng notifikasinya Teman-teman Agar teman-teman Tidak ketinggalan Dengan update-an video-video Dari saya Yang terbaru Oke Satu lagi teman-teman Kalau Teman-teman punya pertanyaan Seputar Masalah AC Please teman-teman Jangan WA saya Jangan telpon saya Saya sudah sediakan Wadah atau forum Untuk Berdiklusi Untuk Apa ya Konsultasi Di Di telegram Grupnya ada di bawah Link deskripsi ini teman-teman Oke Semoga Video ini bisa Bermanfaat Buat teman-teman Yang bertanya Jadi intinya Kalau kita pasang AC inverter Ya Ruangannya harus Tertutup rapat Dan Jangan Sering buka tutup Yang kedua Ketika kita Sudah setting Di angka 24 derajat Memang pertama Tarikan awal itu Kenceng teman-teman Tarikan awal itu Gede ya Tapi setelah itu Akan Pelan-pelan Jadi Lebih rendah Konsumsi daya listriknya Kayak gitu ya Cara inverter Cara AC inverter Bekerja Dan kalau misalkan Digit-digit nih Kita setting 24 Udah dingin 2 jam Matiin lagi Teman-teman Keluar gitu kan Terus masuk Nyalain lagi Ya itu sama aja Bercuma gak akan Hemat listrik Kalau kayak gitu Caranya Karena tarikan di awal itu Kan gede ya Tadi ya Kayak tadi Contohnya AC Daikin Yang saya sebutkan tadi Wattnya kan Di awal Rentang sekitar 580 Sampai buat rendahnya 130 Itu jauh banget Teman-teman Oke Jadi Watt settingan awal 580 Watt Tapi Teman-teman Gak dapet yang Watt 130 Jadinya Lebih poros tentunya Kalau Sering mati Mati nyala Seperti itu Teman-teman Oke Dan Kalau ada pertanyaan lagi Silahkan tulis kolom komentar Kalau saya bisa jawab Saya akan bantu jawab Kalau saya gak bisa jawab Saya akan Bantu cari tau Teman-teman Masalah Seputar Informasi mengenai AC ini Terima kasih Sudah menonton video-video saya Sampai akhir Ditunggu Video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you next video Bye-bye